Pemirsa Upaminimum Provinsi atau UMP Jambi dinilai rendah, puluhan buruh lakukan aksi uncuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Dalam uncuk rasa ini, para buruh menuntut kenaikan upaminimum Provinsi Jambi. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam konfenerasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, kami siang melakukan uncuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi Jambi. Aksi uncuk rasa tersebut dilakukan guna menuntut kenaikan upah minimum Provinsi Jambi yang hanya naik sebesar 0,72% atau berkisar Rp18.000 pada tahun 2022 mendatang. Koordinasi aksi Ambarita menunturkan kenaikan upah minimum ini tidak sesuai, di mana hingga saat ini upah minimum di Provinsi Jambi hanya mencapai Rp2,6 juta dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Rp3 juta per bulannya. Ya, tuntutan kita hari ini yang pertama adalah soal kenaikan upah yang menurut kita memang tidak manusiawi ya. Kenapa tidak manusiawi? Karena memang sudah dua tahun upah di Jambi ini tidak naik, upah minimum Provinsi Jambi tidak naik. Sementara itu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Hafiz menuturkan akan melakukan koordinasi terkait kenaikan UMP ini dan sangat setuju dengan kenaikan UMP tersebut. Agar kan kita buruh, kita merespon sangat baik dan cepat, kita akan juga membuat perdah pengupahan yang nanti akan kita bahas dan kita angkatkan di DPRD. Ya, tentunya juga isi perdah itu nanti melindungi hak-hak buruh yang nanti dalam pasal mungkin pasal-pasalnya juga bagaimana masa kerja buruh akan menerima upah berbeda. Sesuai dengan masa kerja, itu akan kita atur dalam perdah pengupahan nanti akan kita bahas di Dewan, itu secepat ya. Sementara itu aksi yang berlangsung damai tersebut membubarkan diri setelah penyampaian orasi. Para pengunjuk rasa akan kembali melakukan aksi apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Jambi.